Halo Pisces, selamat datang di Frinimo Taro Channel, apa kabar? Semoga kamu semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Semoga juga Tuhan yang maha kuasa memberikan keberkahan di segala sisi kehidupanmu, kesehatan, rejeki, finansial, persaudaraan, dan semoga cinta yang kalian tunggu datang. Bagi yang sudah punya cinta, semoga tambah langgeng dan menjurus ke area yang lebih serius. Hari ini adalah tentang hadiah semesta yang akan datang kepadamu, yang akan kamu terima dalam waktu dekat. Oke, aku sudah siapkan oreko untukmu tentang self-love. Kalau kamu lihat dari ilustrasinya, seperti ada matahari, hujan, ibarat tumbuhan manusia itu, ada matahari yang panas, ada hujan. Itu semua adalah bentuk cinta kasih semesta kepada kamu. Hadiahnya pertumbuhan, bunga, buah, seperti itu. Sama manusia juga ya, dalam suatu perjalanan hidupnya, terutama perjalanan spiritual, ada suka, ada duka, ada tempat semesta, dimana itu adalah untukmu, bukan terhadapmu. Yaitu suatu kekuatan jiwa. Karena kekuatan jiwa ini adalah suatu bentuk kekuatan, dimana nanti kamu mampu, misalnya nanti jadi istri, jadi suami, jadi pemimpin, punya keberkat di materi yang besar, dimana itu harus punya suatu kekuatan jiwa yang memadai. Ya oke, kita lihat hadiah semesta untukmu ya, Pisces. Self-love adalah juga suatu pesan agar kamu mencintai dirimu sendiri, memberikan hadiah kepada diri sendiri, melakukan apapun, langkah apapun untukmu ya, self-love. Oke, lakukanlah, kalau aku ya, misalnya, kalau lagi mau melakukan suatu self-love, misalnya nih, kalau lagi sedih, dihabisin aja sedihnya, setelah itu pasti bangkit dong, gak mau gue sedih-sedih terus, maunya happy seperti orang. Yang membuat aku happy misalnya, nyantai-nyantai di rumah nonton film, film, atau kalau aku senang mendengarkan musik, baca-baca buku, apapun itu ya, lovelies, untuk meningkatkan energi positifmu. The law of attraction, positif, narik positif, cinta, narik cinta. Nah, sepertinya sih itu, untuk narik hadiah semesta untukmu ya, lovelies. Oke, kita lihat hadiah semesta untukmu ya, untuk para Pisces. Oke, oke, yes, ada yang broken hearted sepertinya ya. Oke, dimungkinkan broken hearted ini, macam-macam ya, karena ini adalah tetap pembacaan umum ya, lovelies. Jadi tidak mungkin 1% nyambung atau cocok. Pastinya, kalau mau lebih detail, disarankan ke personal leading, di mana nomornya banyak lewat ya, lovelies. Kirim chat ke nomor WhatsApp tersebut, di mana nomor WhatsApp itu ya, aktifnya di jam kerja dari jam 8 sampai jam 7 malam ya. Oke, ada night of sword. Aku tarik keterangan dulu untuk 3 pedang ya. Ada satu kehilangan, aku rasa ya, dimungkinkan, karena ini energinya piala, cinta. Tapi mungkin juga, karena ini pembacaan umum, ada yang dihianati di bisnis, di karir, di mana kamu merasa broken hearted. Makanya di sini aku lihat PR, kamu ada safe love, mencintai diri sendiri. Ada sesuatu yang belum kamu bisa let go gitu ya, lepaskan. Ada sesuatu yang masih ngeganjel. Suatu kehilangan. Semesta memisahkan kamu dengan seseorang, dengan suatu pekerjaan, dengan cinta, itu dikarenakan gak selaras untukmu nanti di depan. Ada yang lebih baik. Ada cinta yang ditaktirkan untukmu. Ada karir, ada bisnis yang emang nanti kamu mengerjakannya dengan passion. Seperti aku ya, kalau di kerjaan, pernah di hianati, di bisnis juga sama. Sampai aku ketemu tarot, di mana ini ada sesuatu yang aku kerja dengan dengan hati, dengan cinta. Seperti itu. Di belokannya, di belokannya keras. Tapi ternyata sesuatu kedukaan, broken hearted itu untuk kemana seharusnya aku berada. Kayak gitu ya. Di sini aku lihat ya, hadiah semesta atau suatu bantuan itu akan datang dari sepertinya teman-temanmu, sahabatmu, seperti digamarkan queen of coin, seperti digamarkan knight of sword. Delapan coin ini bisa dimungkinkan adalah pesan agar kamu fokus ke apa yang kamu lakukan. Fokus ke karir, fokus ke bisnis, fokus ke sesuatu yang kamu kerjakan. Karena bisa saja itu mengalihkan kedukaanmu, kekecewaanmu, aku rasa. Queen of coin dan knight of sword ini bisa juga dimungkinkan bantuan itu datang dari seseorang yang kamu gak sangka. Karena aku rasa, bisnis, kamu mendapatkan tiga pedang ini justru penyelatan itu datang dari orang-orang yang dulu kamu kasihi, yang kamu bantu justru. Seperti itu. Coba kita lihat lagi ya, lovelies. Hadiah semestamu. Empat coin. As of sword ya. Hmm, betul. Ada pengkhianatan, lovelies tuh. Ada satu pengkhianatan yang ternyata datangnya dari seseorang yang kamu bantu. Dari seseorang yang kamu dulu care banget ya, seperti itu. Aku rasa ya, di sini energy lapan coin dan empat coin ini adalah sesuatu kondisi ya. Kalau ini tentang masalah karir, atau bisnis, atau keuangan, di mana aku rasa ada sesuatu yang hilang, sesuatu yang, maaf ya, mungkin kamu dimanipulasi, ataupun jadinya uangmu atau materimu hilang. Aku rasa ya, dengan ini, kamu tuh seperti dipicu untuk melakukan sesuatu yang baru. Diman, sesuatu yang baru ini, seperti aku bilang tadi ya, sesuatu yang kamu suka, sesuatu yang akan kamu lakukan dengan passionmu. Aku rasa ya, keadilan akan datang padamu. Sesuatu yang dulu diambil akan datang, diganti oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, dari berbagai arah yang kamu gak nyangka akan mendapatkan hal tersebut. Itu ya, karir lah akan datang kepadamu. Aku sih lihatnya seperti itu ya. Atau mungkin ya, untuk sebagian kasus ya, pengkhianatan ini, benar-benar sebagai pengkhianatan cinta, dan sekaligus pengkhianatan dimana sepertinya mungkin kamu agak, di, sorry ya, mungkin dimanfaatin di materi juga. Aku rasa pises ya, seperti itu. Makanya kamu di sini kayaknya kencang banget nih energi tiga pedangnya ya. Oke, keadilan akan datang padamu sebagai bentuknya seperti apakah. S of coin, S of sword ya. Ada king of coin. Seperti aku lihat di sini, hadiah semestannya apa? suatu pintu terbuka. Pintu-pintu kesempatan akan dibukakan oleh Tuhan yang mahu kuasa. Pintu satu menutup, pintu dua menutup, tapi pintu-pintu lain akan terbuka. Kesempatan bisnis, atau usaha, atau karir baru. Kesempatan dimana misalnya, di S of sword ini, suatu peluang yang kamu gak sangka datang dari orang-orang yang ngebantu kamu. Seperti itu. Ada justice, yang akan datang kepadamu. Kadilan akan datang padamu. Aku ya, ketika ada sesuatu pintu menutup, memang kayak apa ya, kayak dunia tuh runtuh, kayak ke depan tuh nunggu, mesti gimana ya, kok hidup gue gini-gini aja kayak gitu ya. Tapi ternyata, dengan melakukan self-love, aku terkoneksi dengan orang-orang terdekat aku, misalnya melakukan hal-hal yang aku suka, pelan dan pasti, semesta memberikan suatu keadilan untuk aku. Ya, karena Pisces juga ini, son aku ya, seperti itu. Nah, mudah-mudahan untuk para Pisces, justice ini, keadilan ini benar-benar akan datang padamu. Pintu-pintu kesempatan, pintu-pintu peluang untuk bisnismu, pintu-pintu peluang untuk seseorang yang, maksud aku, pintu-pintu peluang, dimana seseorang akan datang kepadamu untuk ngebantumu, ya, dari orang yang tidak terduga datang, akan datang. Atau king of coin ini, seseorang yang datang juga, bisa dimungkinkan membawa cinta. Ya, kalau ini emang tentang cinta. Makasih banyak ya Pisces, sudah nonton, jangan lupa kasih aku like, jangan lupa juga subscribe channel aku, Fri Nimo Tarot. Bye.